Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar saudaraku, jumpa lagi di kandang TV History Dari sekian banyak ikan hias air tawar yang ada di Indonesia, ikan koki adalah yang paling mendominasi Ikan ini sangat populer di kalangan pecinta ikan hias Kondisi ini disebabkan keunikan dan keindahan tubuhnya, kelucuan gerakannya, warnanya yang variatif, serta harganya yang tidak terlalu mahal sehingga siapa saja dapat dengan mudah membeli dan memeliharanya Ikan maskoki merupakan ikan hias paling populer di kalangan pemelihara ikan hias di dunia Karena ikan maskoki merupakan ikan yang pertama kali didomestifikasi dalam sejarah perkembangan ikan hias Bentuknya yang bulat, gemuk, dan memiliki wen menjadi ciri khas serta daya tarik tersendiri Apakah teman-teman sudah mengetahui sejarah dan asal-usul ikan maskoki? Jika belum, berikut kami akan membahas asal-usul dan sejarah ikan maskoki yang pastinya menarik untuk disimak Sejarah dan asal-usul ikan maskoki Ikan maskoki pertama kali dipelihara oleh masyarakat Tiongkok sekitar seribu tahun yang lalu Ikan maskoki masih satu kerabat dengan ikan mas Ciprinus charpio L Namun, di awal perkembangannya ikan maskoki belum memiliki ciri yang ada seperti saat ini Bentuknya masih berupa ikan mas biasa hanya saja tidak memiliki sepasang sungut berbel di mulutnya Dan, di masa itu ikan mas bukan untuk digunakan sebagai ikan hias Tetapi digunakan sebagai bahan pangan makanan melalui akuakultur Secara alami di alam, ikan-ikan ini berwarna kelabu atau perak Akan tetapi beberapa jenis memiliki kecenderungan untuk mengalami mutasi warna dengan menghasilkan warna merah, jingga, atau kuning Fenomena ini pertama kali dicatat pada periode dinasti Jin, 265-420 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!